Halo teman-teman penonton dan juga teman-teman subscribers, apa kabar? Nah, sekarang saya sedang bersama rekan saya, Kang Dhani Arisandi Sama YouTuber Kereta Cepat juga Sekarang berada di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia Nah ini saya akan memantau dari udara Progres pembangunan depo kereta cepat Jakarta Bandung Nah ini teman-teman bangunannya Bangunan ini nantinya akan dijadikan tempat penyimpanan emu kereta cepat Atau semacam garasi lah, kalau pesawat hanggar Nah karena ini kereta maka disebutnya depo Oh iya sebelumnya ini ada kereta api lewat Ini kereta lokal Bandung Raya yang baru melaju dari arah stasiun Ranca Ekek Menuju ke stasiun Cimekar di sebelah barat atau di sebelah kiri layar Sekali lagi ini adalah kereta lokal Bandung Raya Oke lanjut Nah seperti inilah teman-teman Bangunan depo ini nantinya akan luas Sampai diperluas ke sebelah kiri layar Nah untuk sementara sekarang baru Seperti itu dulu tuh Baru sebagian mungkin Hanya sebagian sisi timur dulu Nah untuk rel itu sudah terpasang tuh Relnya belum terpasang Cuman untuk posisi-posisi relnya nanti tuh Seperti itu tuh disana Nanti kita lihat ke sebelah baratnya Dimana sekarang sudah terpasang 2 jalur rel Yang masuk ke bangunan ini Mungkin untuk penyimpanan emu yang sekarang sudah dikirim Ke Indonesia Oke kita lihat dulu ke sebelah barat Nah garis-garis yang di bawah itu nantinya untuk rel teman-teman Jadi untuk sekarang ini progresnya baru dibangun yang ini dulu Yang di sisi timur Kabarnya batch pertama emu yang telah dikirim ke Indonesia ini Tiga rangkaian Dua untuk penumpang Dan satu untuk inspeksi Atau CIT Comprehensive Inspection Train Terus sekali lagi itu jalur-jalur untuk rel nantinya Nah itu ke arah barat Nanti kita akan lihat Sekarang di depan bangunan ini Sudah terpasang sekali lagi 2 jalur rel Dan juga sudah terpasang beberapa wesel tuh terlihat tuh Percabangan weselnya Mantap Padahal saya terakhir kali memantau disini yaitu pada hari Kamis tanggal 1 September lalu Masih belum terpasang relnya yang ke arah bangunan ini Sekarang tanggal 15 Berarti 2 minggu kemudian Nah sudah terpasang 2 jalur rel yang masuk ke bangunan ini di bawah Kemungkinan ini dipersiapkan untuk emu yang sudah datang sekarang Yang sudah dikirim ke Indonesia Nah jadi 2 jalur rel sudah siap Nanti emu bisa masuk ke sana ke bangunan itu Sehingga nanti akan terlindung dari panas dan hujan Nah terlihat teman-teman percabangan relnya Juga disini sedang dibangun 1 jembatan lagi tuh terlihat Sedang dibangun 1 jembatan lagi Dari dan menuju ke depo ini Bentar Nah terlihat kan di bawah tuh Di tengah Sedang dibangun jembatan lagi nih Sebelumnya jembatan ini yang pertama dibangun sudah lama Dan ternyata ada jembatan baru lagi yang dibangun Nah ini jembatan baru yang dibangun Sebelumnya ini jalan warga yang sudah ditutup Dan sudah dipindahkan ke arah Sebelah kiri layar Dan jadi jalan bagus sekarang Jalan beton Ini lihat teman-teman percabangan relnya Nah di sebelah kanan layar Bangunan besar yang merupakan head office Tuh terlihat Jalan warga sudah bagus Oke putar lagi ke arah timur Melihat bangunan deponya Nah ini teman-teman Tuh terlihat kan ke sebelah kanan layar Masih luas tanahnya Yang pastinya itu juga akan dibangun Bangunan seperti yang ini Jadi untuk sementara dibangun bangunan ini dulu Untuk penyimpanan emu yang sudah datang Mantap Oke tonton terus videonya Seperti biasa Pantau terus channel youtube saya Untuk video-video infrastruktur Dan jangan lupa subscribe dia Bagi teman-teman yang belum Lanjut Bagi teman-teman yang belum 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 Bagi teman-teman yang belum